Intro Di dalam kubuk kanjeng Sultan Trenggono Satu persatu sisa makanan yang berada di dalam beberapa mangkuk gerabah Telah dicipi oleh lidah peka temenggong kejah pirovo Makanan ini semuanya tidak ada yang mengandung racun Apakah ada kemungkinan kanjeng Sultan makanan-makanan yang lain Atau beliau terkena sumpit panah beracun Tapi tetap tidak ada yang mengetahui Mungkin hanya para prajurit yang masih pingsan itu yang mengetahui apa yang telah terjadi Tumenggong gajah pirovo kemudian memeriksa dinding kubuk yang ternyata tidak ada kerusakan apapun Dindingnya juga tidak rusak Kemungkinan kalau ada orang yang masuk ke dalam kubuk pasti melalui pintu Tetapi di depan pintu ada dua orang prajurit Viro Tantomo Apakah mereka masuk ke dalam kubuk tanpa diketahui oleh para prajurit Di dinding dekat sudut ini memang ada sedikit lubang Beberapa daun kelapa yang usang telah lepas karena sudah terpasang selama tiga contruk Apakah orang itu bisa masuk lewat lubang ini Desiski Tumenggong Beberapa saat kemudian masuklah Tumenggong Suronoto bersama dengan lima orang dukun yang telah dibawa dari tembak Ini dukunnya Tumenggong Lima orang dukun yang kita bawa dari tembak Kata Tumenggong Suronoto Para dukun Kalian telah dipanggil ke kubuk ini Karena ada sesuatu yang harus kalian lakukan Kata Tumenggong Gajah Pirowo Sentikotawo gitu menggung Kata dukun itu Kanjeng Sultan telah meninggal Terbunuh dengan luka di punggungnya Jenazahnya akan dibawa naik perahu menuju ke tembak Kalian buatlah sebuah ramuan yang bisa membuat jenazah Kanjeng Sultan lebih awet Sentikotawo gitu menggung Tukun itu pun kemudian mendekati jenazah Kanjeng Sultan Memperiksanya dan berusaha untuk memapatkan darah yang masih menetes dengan memberikan beberapa dedaunan di punggungnya Setelah itu tiga orang dukun itu keluar untuk membuat ramuan dari daun dan akar yang akan digunakan untuk mengolesi jenazah Kanjeng Sultan Trenggono Beberapa saat kemudian para tumenggong yang lainnya juga telah tiba kembali di kubu Bagaimana para tumenggong? Apakah ada orang yang tidak dikenal masuk di perkemahan? Tanya tumenggong Gajah Pirowo Tidak ada gitu menggung Di perkemahan tidak ditemukan seorangpun yang bersembunyi di sana Kata tumenggong Palang Nagoro disusul dengan keterangan yang sama dari para tumenggong yang lain Baiklah Sambil menunggu selesainya para dukun membuat ramuan untuk jenazah Beberapa orang prajurit Supaya membuat bandoso Untuk membawa jenazah Kanjeng Sultan ke dalam perahu Kata tumenggong Gajah Pirowo Sesaat kemudian tumenggong Suronoto memanggil seorang prajurit Birotam Tomo Dan diperintahkan untuk membuat sebuah bandoso dari beberapa batang bambu Demikianlah saat itu hampir tengah malam Semua pasukan demak beserta pasukan dari Brangkulon telah terbangun Dan telah mengetahui kalau Senopati Agung mereka telah terbunuh di dalam kubuknya Dan mereka pun juga telah diperintahkan untuk bersiap Besok pagi mereka akan melakukan perjalanan kembali pulang ke tembak Sementara itu Sepuluh buah perahu telah melaju berlayar ke arah barat Perahu-perahu itu dipimpin oleh Kipanji Sokoyono Delapan buah perahu akan berbelok menuju ke pengawan Yang berada di sebelah barat kota Gresik Untuk menyebrangkan semua pasukan yang besok akan kembali ke tembak Sedangkan dua buah perahu lainnya yang mampu melaju dengan cepat Bersama dengan Kipanji Sokoyono terus berlayar menuju ke tembak Perahu-perahu yang lainnya masih berada di pantai Panaruan Dipimpin oleh Kirongo Brawiro Dan semuanya bergerak menuju ke perkemahan pasukan tembak Guna menjemput jenazah kanjeng Sultan Trenggono Pada saat itu di perkemahan Wirotan Tomo Dua orang prajurit yang pingsan telah berangsur-angsur sadar Maka salah seorang prajurit kemudian segera melaporkan itu kepada Tumenggung Gajah Pirowo Ketika Tumenggung Gajah Pirowo mendapat laporan itu Maka ia pun segera bersiap untuk menemui kedua prajurit yang pingsan tadi Tumenggung Suronoto Aku bersama dengan para tumenggung yang lain akan kekubuk Wirotan Tomo Melihat prajurit yang telah sadar dari pingsannya Kata Tumenggung Gajah Pirowo Baik itu Tumenggung Saya akan menunggu jenazah kanjeng Sultan disini Kata Tumenggung Suronoto Tumenggung Gajah Pirowo kemudian berjalan menuju ke gubuk Wirotan Tomo Diikuti oleh beberapa Tumenggung yang lain Ketika sudah berada di dalam gubuk Terlihat dua orang prajurit Wirotan Tomo itu telah sadar dari pingsannya Dan telah duduk di atas tigar Kalian sudah sadar Kata Tumenggung Gajah Pirowo Sudah gitu Tumenggung Kata prajurit itu sambil mengusap kepalanya yang masih terasa sakit Prajurit Apa yang kau alami di dalam gubuk sehingga kalian telah menjadi pingsan Tanya Tumenggung Gajah Pirowo Iya gitu Menggung Waktu itu kami sedang berjaga di depan gubuk kanjeng Sultan Saat itu di dalam gubuk hanya ada kanjeng Sultan seorang diri Lalu ada kejadian apa di dalam gubuk itu Tanya Tumenggung Gajah Pirowo Ketika kami sedang berdiri di depan pintu Tiba-tiba kami dikejutkan oleh sebuah suara Seperti sebuah teriakan yang tertahan Lalu disusul oleh suara seperti sebuah tubuh yang jatuh ke tanah Cerita prajurit itu Lalu apa yang kalian lakukan Kami dengan cepat masuk ke dalam gubuk itu gitu Menggung Apa yang kau lihat di dalam gubuk itu prajurit Kami terkejut Kami terkejut ketika melihat kanjeng Sultan Tiba-tiba tergeletak di lantai Merasa ada bahaya Maka kami pun bermaksud akan mencabut senjata Tetapi Baru saja tangan saya menyuntuh hulu pedang Bagian belakang kepala saya Tiba-tiba dihantam oleh sebuah benda keras Sehingga pandangan kami menjadi gelap Kata prajurit murah tamtomo itu Apa yang kau lihat prajurit Kejadiannya terjadi dalam waktu yang bersamaan gitu Menggung Ketika masuk ke dalam gubuk Dan melihat kanjeng Sultan tergeletak di lantai Saya merasa di dalam gubuk ada orang yang lain selain kami Maka Saya menengok ke belakang Dan ketika sedang memutar tubuh Tiba-tiba sebuah pukulan keras Mengenai kepala saya hingga saya pun menjadi pingsan Kata prajurit murah tamtomo yang seorang lagi Jadi kalian berdua tidak melihat apapun juga di dalam gubuk Tanya gitu Menggung Tidak gitu Menggung Kata kedua prajurit itu Sambil menggeleng-gelengkan kepalanya Jadi Tidak ada apapun yang bisa dijadikan petunjuk Untuk mengetahui penyebab kematian kanjeng Sultan Tidak ada seorang pun Yang bisa menjawab pertanyaan dari Ketika Menggung Mereka sama sekali tidak mengetahui Apa yang sebenarnya telah terjadi Baiklah Kalian beristirahatlah Besok semua prajurit akan kembali pulang ke teman Kata Tumegung Gajah Birowo Kepada kedua orang prajurit itu Kalau keadaan tubuhmu belum pulih Dan kalian berdua belum mampu untuk berjalan kaki Kalian bisa ikut pulang naik perahu Bersama dengan para prajurit Jolopati Kata Ki Tumegung selanjutnya Terima kasih Ki Tumegung Kata kedua prajurit itu Setelah itu Tumegung Gajah Birowo kembali ke gubuk tempat jenazah kanjeng Sultan Trenggono Bersama dengan para Tumegung yang lain Ketika para Tumegung masuk ke dalam gubuk Tiga orang dukun yang mengambil daun dan akar yang digunakan Untuk merawat jenazah kanjeng Sultan Juga telah berada kembali di dalam gubuk Mereka berlima bekerja keras Untuk merawat jenazah kanjeng Sultan Agar dapat bertahan beberapa hari Karena akan dimakamkan din tembak Sementara itu Di pesisir Belasan perahu Jolopati telah mendarat Perahu-perahu itu berjejer di sepanjang pantai panaruan Ronggo Prawiro Yang mempin perahu pasukan Jolopati Segera turun ke pantai Lalu bersama dua orang prajurit Mereka berjalan mencari Tumegung Siong Laut Yang berada di perkembangan Wirotam Tomo Dan setelah sampai di depan gubuk Wirotam Tomo Maka seorang prajurit Segera memberitahuan kepada Tumegung Siong Laut Tentang kedatangan Kironggo Prawiro Ketika Ki Tumegung Siong Laut keluar dari tenda Maka Kironggo Prawiro segera mendekat Ki Tumegung Perahu pengangkat jenazah kanjeng Sultan Bersama dengan belasan perahu lainnya Sudah siap di pesisir Kata Kironggo Prawiro Baik Akan aku laporkan kepada Tumegung Gajah Pirowo Kau tunggu dulu di luar gubuk Kironggo Kata Tumegung Siong Laut Tumegung Siong Laut Kemudian masuk kembali ke dalam gubuk Untuk menemui Tumegung Gajah Pirowo Ki Tumegung Perahu pengangkat jenazah kanjeng Sultan Sudah siap di pesisir Sudah siap di pesisir Kata Tumegung Siong Laut Baik Ki Tumegung Kata Tumegung Gajah Pirowo Kemudian ia berkata kepada para dukun Yang sedang merawat jenazah kanjeng Sultan Ki Dukun Kapan jenazah kanjeng Sultan Bisa kita bawa ke perahu Kata Ki Tumegung Paling cepat setelah fajar Ki Tumegung Kata Dukun itu Baiklah Nanti kalau sudah selesai semuanya Kita bawa jenazah kanjeng Sultan Menuju ke perahu Dan kalian berlima nanti Ikut pulang naik perahu Di sana Kalian dapat merawat jenazah kanjeng Sultan Yang masih berada di perahu Kata Tumegung Gajah Pirowo Sentikodawuh Ki Tumegung Kata Dukun itu Tumegung Gajah Pirowo Kemudian keluar dari gubuk itu Kemudian melihat ke langit sebelah timur Sebentar lagi Fajar akan menyingsing Fajar terakhir pasukan demak Berada di panah ruang Kata Tumegung Gajah Pirowo dalam hatinya Setelah itu Ki Tumegung kemudian masuk kembali ke dalam gubuk Sambil menunggu datangnya Fajar Maka Tumegung Siung Laut pun keluar dari gubuk Untuk mencari Kironggo Braviro Kironggo Panggil Tumegung Siung Laut Dau dalem Ki Tumegung Kata Kironggo Braviro Untuk mengurangi beban di dalam perahu Nanti prajurit Jolopati yang ikut berada di dalam perahu Adalah para prajurit yang sekarang telah berada di perahu Sedangkan Separuh prajurit Jolopati yang berada di darat Akan pulang ke tembak berjalan kaki Bersama dengan para prajurit dari kesatuan yang lain Kata Tumegung Siung Laut Sendikodawuh Ki Tumegung Kata Kironggo Braviro Malam terus berlalu Lintang Panjerino bersinar lebih cemerlang dari bintang di sekitarnya Fajar kini telah menyingsing Dan perlahan-lahan di langit sebelah timur Terdapat hiasan semburat warna merah Ketika langit sudah mulai agak terang Semua prajurit dari berbagai kesatuan Telah bersiap di sepanjang jalan Yang terbentang dari gubuk Wirotam Tomo sampai pesisir Semua pasukan demak telah berkumpul Di depan perkemahan Wirotam Tomo Para prajurit yang berada di perkemahan Yang melingkari benteng kota Panaruan juga telah ditarik Mereka sekarang telah bersiap di depan perkemahan Wirotam Tomo Pakaian prajurit yang mereka kenakan Berkibar terkena angin laut Yang bertiup dengan sepoi-sepoi Mereka dipimpin oleh para panji maupun ronggo Karena para temenggung masih berada di dalam gubuk Dan nanti semua temenggung juga akan ikut di dalam perahu Yang membawa jenazah kanjeng Sultan Trenggono Kecuali Tumenggong Suropati dan juga Tumenggong Gagak Nabrang Yang menjadi senopati pengapit pasukan demak Di dalam gubuk sebuah bandoso yang dibuat oleh para prajurit telah selesai Dan jenazah kanjeng Sultan kini diletakkan di dalam bandoso Ditutupi oleh beberapa lembar kain yang panjang Semua pasukan demak bersikap sempurna Bersiap untuk memberikan penghormatan terakhir kepada senopati agung pasukan demak Yaitu kanjeng Sultan Trenggono Yang telah gugur dibunuh oleh seseorang di dalam gubuknya Empat orang prajurit Wirotam Tomo segera memikul bandoso Kemudian mereka berjalan perlahan-lahan keluar dari gubuk Wirotam Tomo Di depan sendiri Tumenggong Siong Laut berjalan perlahan Di belakangnya terlihat bandoso yang terbuat dari bambu Yang berisi jenazah kanjeng Sultan yang dipikul oleh empat orang prajurit Wirotam Tomo Di belakang bandoso seorang prajurit berjalan Dengan membawa sebuah songsong kesultanan dalam keadaan terbuka Di belakang songsong berjalan seorang senopati muda Yaitu Tumenggong Gajah Birowo disusul oleh para tumenggong yang lain Suasana kini menjadi hening Senopati agung sekaligus raja dikasultanan demak Bintoro Yaitu kanjeng Sultan Trenggono telah gugur Dan para prajurit yang berada di sisi kiri dan kanan jalan Semua membungkuk hormat ketika rombongan jenazah kanjeng Sultan lewat di depan mereka Seorang prajurit Wirotam Tomo memandang bandoso Yang berisi jenazah kanjeng Sultan dengan mata yang berkaca-kaca Prajurit Wirotam Tomo lah yang selalu menjaga keselamatan kanjeng Sultan Dan selama puluhan warso aku selalu berada di samping kanjeng Sultan Dalam masa perang dan masa damai Ini adalah kesempatan terakhir untuk bisa memandang bandoso kanjeng Sultan Karena perjalanan lewat laut akan lebih cepat sampai di temang Kata prajurit Wirotam Tomo itu Para prajurit Wirotam Tomo yang telah dilewati jenazah Segera bergabung di belakang para tumegung Untuk mengantar bandoso itu sampai di perahu Jolopati Tidak lama kemudian sampailah rombongan jenazah itu dipesisir Lalu jenazah segera diserahkan oleh prajurit Wirotam Tomo Kepada para prajurit Jolopati Setelah menerima bandoso Para prajurit Jolopati itu segera berjalan dan masuk ke dalam air Lalu dengan beberapa tangga kayu Bandoso pun dapat dinaikan ke atas perahu Yang diatasnya terdapat bendera gula kelapa yang berukuran besar Yang berkibar megah tertiup angin laut Tumenggung Gajah Birowo kemudian juga naik ke atas perahu Diikuti oleh Tumenggung Siong Laut Tumenggung Palang Nagoro Tumenggung Ronopati Tumenggung Suronoto Beserta para pandega dari pasukan Branggulon Lalu di belakangnya naik pula ke atas perahu Lima orang dukun yang merawat jenazah kanjeng Sultan Di barisan paling belakang Naik pula ke atas perahu Belasan lurah dan para prajurit dari kesatuan Wirotam Tomo Setelah semuanya naik ke atas perahu Belasan prajurit Jolopati Kemudian mendorong perahu itu agak ketengah Lalu perahu pun kemudian didayung oleh para prajurit Ketika layar sudah mengembang Maka melajulah perahu yang mengangkut jenazah kanjeng Sultan Beserta para Tumenggung itu menuju ke arah barat ke kota Rajan Temak Perahu-perahu yang lainnya juga kemudian bergerak Semuanya berlayar di belakang perahu yang mengangkut jenazah kanjeng Sultan Trenggono Angin yang bertiup kencang Membuat perahu itu pun bergerak dengan cepat Menyusuri pantai Meninggalkan kota Panaruan Yang tertinggal di Perkemahan Hanya Tumenggung Suropati Dan Tumenggung Gagak Anabrang Yang telah memerintahkan Semua pasukannya Untuk bersiap meninggalkan Panaruan Menuju ke kota Rajan Temak Setelah selesai makan di pagi hari Maka tidak lama kemudian Semua pasukan telah bersiap untuk berjalan kembali pulang ke Temak Ketika semua pasukan telah berbaris rapi Maka kini terdengarlah suara bende yang pertama Dan disusul dengan gaung suara anak Panas Sendarin Lalu Gironggo Bitegso Yang bersiap di ujung barisan menjadi cucuk lampah Telah mulai bergerak maju Gerak maju langkah Gironggo Bitegso Dari kesatuan Wirotam Tomo Kemudian diikuti Oleh bergeraknya para prajurit dari kesatuan yang lain Sebagian prajurit menjadi kecewa Karena tidak bisa mengalahkan Panaruan Dan terpaksa pulang ke Demak Karena Senopati Agungnya telah gugur Tetapi tidak sedikit pula Prajurit yang hatinya senang Karena tidak harus membunuh sesama manusia Yah Apa boleh buat Kanjeng Sultan telah meninggal dunia Perang harus berakhir Kalau diteruskan Berapa ribu orang yang akan terbunuh di dalam benteng Baik dari pihak Demak Maupun dari pihak Panaruan Sekarang dengan kembalinya semua pasukan ke Demak Maka rakyat Panaruan Sudah dapat pergi keluar benteng untuk mencari makanan Sedangkan para prajurit Demak Juga dapat berkumpul lagi dengan keluarganya Kata salah seorang prajurit Kata salah seorang prajurit Wiro Manggolo Yah Meskipun Kanjeng Sultan telah meninggal dunia Tetapi prajurit Demak semuanya masih utuh Semua Tumenggung juga masih bisa memimpin pasukannya Dan sekarang Pasukan Kasultanan Demak pulang meninggalkan Panaruan Bukan berarti Demak telah kalah perang Cuma tidak berhasil saja menaklukkan Panaruan yang kecil itu Kata prajurit yang lain Sambil terus melangkahkan kakinya menuju ke arah barat Sementara itu Seekor kuda berlari kencang menuju ke arah barat Mendahului pasukan Demak Kemudian disusul secara berurutan Oleh beberapa ekor kuda di belakangnya Dan mereka semua adalah para prajurit Sandi Dari Demak Dari prajurit Sandi Pajang Maupun prajurit Sandi dari Jipang Para prajurit Sandi itu Seakan berpacu dengan waktu Untuk segera memberikan informasi Kepada para pimpinan mereka masing-masing di wilayahnya Ketika prajurit Panaruan mengetahui Bahwa semua pasukan Demak telah mundur Dan prajurit Sandinya Juga telah melaporkan bahwa keadaan telah aman Maka pintu benteng pun juga telah dibuka Beberapa orang prajurit Panaruan Keluar dari benteng kota Untuk memeriksa keadaan di luar Memeriksa beberapa perkemahan yang telah kosong Setelah ditinggal oleh pasukan Demak Beberapa ekor kuda Juga telah keluar dari benteng Untuk berusaha mencari bahan-bahan makanan Di desa-desa sekitarnya Beberapa prajurit Sandi dari Pajang Masih berada di sekitar Panaruan Mereka masih mencari hubungan Dengan beberapa orang Panaruan Untuk mencari berita Mengenai penyebab kematian Dari Kanjeng Sultan Trenggono Sementara itu Sepuluh buah perahu Jolopati Yang dipimpin oleh Kipanji Sukoyono Telah berada jauh di depan perahu Yang membawa jenazah Kanjeng Sultan Perahu itu adalah perahu tercepat Perahu dengan layar yang lebar Dan perahu yang mampu melaju dengan kencang di lautan Mata hari terus berjalan memanjat langit Bergerak ke barat Lalu turun dan hilang di telan Jakrawala Setelah itu Rembulan pun menggantikan tugasnya di malam hari Pada waktu tengah malam Setelah berlayar sehari semalam Dua buah perahu itu pun Telah melewati Surabaya Dan mereka pun berlayar terus menyusuri pantai utara Angin yang bertiup terus menerus Angin darat maupun angin laut Ternyata mampu mendorong perahu Yang terus bergerak ke arah barat Fajar yang telah merekah di ufuk timur Sepuluh buah perahu Yang ditumpangi oleh Kipanji Sukoyono Telah sampai digresik Dan ketika hari menjadi semakin terang Delapan buah perahu Jolopati Diperintahkan untuk berbelok Masuk ke dalam muara pengawan Di sebelah barat kota Gresik Setelah matahari condong ke barat Perahu-perahu itu pun Kemudian telah melewati Tuban Kipanji Sukoyono Segera mengumpulkan semua prajurit Jolopati Yang berada di perahu Kita telah melewati Tuban Kalau angin bertiup kencang seperti ini Tengah malam nanti Kita akan sampai di Rembang Dan menjelang fajar Kita sudah akan sampai di Njuwono Kata Kipanji Tiga orang prajurit Telah kita tunjuk untuk menyampaikan Kabar kepesanggerahan Prawoto Kekatipaten Jipang Dan juga Ketipaten Pajang Kata Kipanji Sukoyono selanjutnya Tiga orang prajurit maju ke depan Kemudian Kipanji Sukoyono pun berkata Kalian segera persiapkan diri Untuk segera kepesanggerahan Prawoto Kata Kipanji Sukoyono Kami turun di Njuwono Atau di Dugo Seti Kipanji Tanya salah seorang prajurit itu Kalian turun di Njuwono Jarak dari Dugo Seti kepesanggerahan Prawoto Maupun dari Njuwono kepesanggerahan Prawoto Adalah hampir sama jauhnya Tetapi Kalau kalian turun di Dugo Seti Kalian akan kehilangan waktu beberapa saat Kata Kipanji Baik Kipanji Kami akan turun di Njuwono Dan akan meminjam tiga ekor kuda Kepada Kipyut Njuwono Untuk dibawa ke Prawoto Kata prajurit itu Baik Nanti pengembalian kuda itu ke Njuwono Biar diurus oleh Nayoko Projo Di pesanggerahan Prawoto Kata Kipanji Baik Kipanji Utusan yang akan menuju ke Katibaten Jipang Panolan Kalau misalnya Adipati Aryo Penangsang saat ini berada di Kota Raja Berita lelayu itu Tetap supaya disampaikan kepada Nayoko Projo Kedipaten Jipang Baik Kipanji Untuk utusan yang akan ke Katibaten Pajang Setelah menukar kuda di pesanggerahan Prawoto Supaya terus langsung menuju ke Pajang Baik Kipanji Utusan yang akan ke Prawoto Kemudian meneruskan perjalanan ke Pantik Kudus Lalu ke Katilangu dan ke Kota Rajan Demak Baik Kipanji Seorang prajurit Akan kita utus ke Pesanggerahan Kalinyamat juga Saya Kipanji Kata seorang prajurit yang kemudian maju ke depan Baik Kau nanti turun di Bandar Jeporo Pinjam kuda yang disana Lalu Segera berangkat ke Pesanggerahan Kalinyamat Setelah itu Kau lanjutkan ke Demak Kata Kipanji Sukoyono Baik Kipanji Setelah matahari terbenam di Cakrawala Barat Langit pun kini menjadi gelap Malam itu Bulan pun bersinar terang Dua buah perahu yang berisi para prajurit Jolopati Terus melaju ke arah barat Pada waktu tengah malam Perahu-perahu mereka Kini telah sampai di Lasem Kita telah berlayar dua hari dua malam Sebentar lagi akan terbit Fajar Nanti menjelang Fajar Kita akan sampai di Njuwono Kata Kipanji Sukoyono Bintang-bintang pun kini tetap berkerlip Dan semuanya masih berjalan ke arah barat Ketika langit di Brangwetan Telah tergambar semburat berwarna merah Maka perahu-perahu mereka pun Telah sampai di Njuwono Kita telah sampai di Njuwono Itu muara sungai Njuwono telah terlihat Kata Kipanji Kita akan turun setelah melewati muara sungai Njuwono Setelah ini Kita sedikit berbilok ke arah utara Kata prajurit Yang akan menyampaikan berita lelayu Tiga prajurit Jolopati itu telah bersiap Baju mereka pun telah dibuka Dan masing-masing prajurit Telah membawa sebuah bungkusan Yang di dalamnya Ada sebuah kotak kayu berukuran kecil Yang tertutup rapat Berisi pakaian ke prajuritan Jolopati Perahu berlayar sedikit menepi Meskipun masih melaju kencang Tiga orang prajurit tempur laut Yang akrab dengan ombak samudera itu pun Segera terjun dan berenang Meluju ke pesisir Njuwono Ketiganya Kemudian berenang di pagi muda yang dingin Tangan kanan dan kiri pergantian mendayung Sehingga tubuh mereka Kini perlahan-lahan bergerak ke selatan Ke arah pantai Bungkusan yang berisi kotak kecil Yang berisi pakaian telah diikat di tubuh mereka Sehingga tidak mengganggu Gerak tangan ketika digunakan untuk berenang Prajurit Jolopati Yang setiap hari bergulat dengan laut Tidak mengalami kesulitan apapun Ketika harus berenang ke pantai Njuwono Beberapa saat kemudian Mereka pun telah sampai di pesisir Lalu mereka pun berganti Memakai pakaian ke prajuritan Jolopati Mereka bertiga Kemudian berjalan cepat Menuju ke rumah Kipuyut Njuwono Yang terletak tidak jauh dari pantai Tiga orang prajurit Jolopati itu pun Kemudian berjalan menuju ke sebuah rumah yang agak besar Rumah milik Kipuyut Njuwono Ketika mereka bertiga Memasuki halaman rumah Kipuyut Njuwono Rumah itu masih terlihat sepi Karena hari masih terlalu pagi Langit masih belum terlihat terang Hanya ada sempurat warna merah yang semakin banyak Ketika salah seorang prajurit naik ke pendobo Dan mengetuk pintu Dari dalam terdengar suara Siapa? Saya Kipuyut Saya Rono Kata prajurit yang mengetuk pintu Sesaat kemudian Pintu pun itu terbuka Seorang tua yang berambut putih Membukakan pintu Sedangkan di belakangnya Berdiri seorang pembantunya Seorang laki-laki yang bertubuh pendek Orang tua yang berambut putih itu Memandang kepada tiga orang tamunya Dan sesaat kemudian Ia pun merasa telah mengenal orang yang telah mengetuk pintunya itu Nger kuncong Aku kira ada tamu priagung dari kota raja Ternyata Yang datang adalah kemenakanku sendiri Bagaimana kabar Romo Mungger Apakah sudah sembuh dari sakitnya Tanya Kipuyut Juhono Sampun Kipuyut Jawab Rono Syukurlah Kau datang bersama kedua orang temanmu Mungger Ada apa Pagi-pagi sekali kau sudah berada di Njuwono Tanya Kipuyut Ia Kipuyut Saya baru saja datang dari Perang Wetan Membawa sebuah berita penting Kata Rono Berita penting apa Nger Ayo Ayo duduklah dulu Aku ambilkan minum kalian Kata Kipuyut Tidak usah Kipuyut Saya hanya sebentar Ini kabar penting Saya baru saja datang dari Perang di Perang Wetan Kanjeng Sultan Trenggono Telah meninggal dunia di Panaruan Kata Rono Kipuyut Njuwono terkejut mendengar ucapan Rono Apa? Kanjeng Sultan telah meninggal Tanya Kipuyut Njuwono Ia Kipuyut Sekarang jenazahnya Sedang dalam perjalanan naik perahu ke Kota Raja Baik Nger Apa yang kau perlukan sekarang? Saya butuh tiga ekor kuda Kipuyut Untuk menyampaikan berita ini ke Prawoto Jipang dan Pajang sekarang Kata Rono Baik Disini ada tiga ekor kuda Kata Kipuyut Njuwono Lalu ia memerintahkan kepada pembantunya Yang masih berdiri di belakangnya Bugel Siapkan tiga ekor kuda Cepat Baik Ibu Yud Kata pembantunya yang bertubuh pendek Lalu ia pun segera menuju ke belakang Dan menyiapkan tiga ekor kuda Kipuyut Saya akan ke halaman belakang Saya mohon pamit Akan berangkat ke pesanggeran Prawoto Nanti Tiga ekor kuda ini Akan saya titipkan di Prawoto Kata Rono Iangger Hati-hati di jalan Kata Kipuyut Njuwono Rono bersama kedua temannya Kemudian melangkah menuju ke halaman belakang Dan disana telah disiapkan tiga ekor kuda Ini kudanya Ndoro Kata Bugel Sambil menunjuk ke arah tiga ekor kuda Yang berada di halaman belakang Beberapa saat kemudian Dari rumah Kipuyut Njuwono Keluar tiga ekor kuda Dengan prajurit Jolopati Yang berada di atas bungkungnya Ketiga ekor kuda itu Berlari ke arah barat Dengan kecepatan yang sedang Dan di bumi Njuwono Pagi itu masih terasa dingin Karena langit masih agak gelap Matahari Belum sepenuhnya keluar dari Cakrawala Sebelah timur Ketika langit menjadi semakin terang Ketiga ekor kuda itu Telah meninggalkan Njuwono Melewati beberapa mbulak Dan menyeberangi beberapa sungai kecil Samar-samar di arah barat laut Terlihat berdiri tegak Gunung Muria Yang puncaknya Masih sedikit tertutup oleh kabut Matahari kini telah sepenggalah Ketika tiga ekor kuda Yang di punggungnya duduk Prajurit Jolopati Memasuki halaman pesangkiraan Prawoto Setelah mengikat kudanya Di sudut halaman Maka ketiga utusan itu Segera menemui pengawal Yang berada di Pendopo Untuk meminta izin Bertemu dengan Sunan Prawoto Kami membawa berita penting Mengenai kanjeng Sultan di Panaruan Kata prajurit Jolopati itu Silahkan duduk dulu di Pendopo Saya akan menghadap Sunan Prawoto Di ruang dalam Kata prajurit itu Lalu ia pun bergegas menuju ruang dalam Tiga orang prajurit Jolopati itu pun Kemudian duduk di atas tigar Yang ada di Pendopo Pasangkeran Prawoto Beberapa saat kemudian Dari ruang dalam Keluar Sunan Prawoto Yang dituntun oleh salah seorang pengawalnya Sunan Prawoto Yang dulu bernama Pangeran Aryo Atau Bagus Mu'min Berjalan perlahan-lahan Menemui para prajurit itu Di belakangnya Berjalan pula istrinya Yaitu Ratu Prawoto Yang merupakan menantu Dari Kanjeng Sultan Trenggono Sunan Prawoto Yang merupakan putra Mahkota Kesultanan Demak Yang dipinjangnya Selalu terselip Keris pusaka Kiai Betok Memang menyandang cacat mata Penglihatannya kabur Matanya hampir buta Hampir tidak dapat melihat Keadaan di sekitarnya Dan ketika berjalan perlahan-lahan Menuju ke ruang depan Maka ia pun selalu dituntun Oleh salah seorang pengawalnya Setelah sampai di Pendobo Sunan Prawoto Kemudian duduk di kursi Di hadapan tiga orang prajurit Yang menjadi utusan dari panaruan Samar-samar Kini dilihatnya Tiga orang yang sedang duduk Ditikar di depannya Kalian Tiga orang prajurit yang datang Dari peperangan di Brangwetan Kalian Dari prajurit kesatuan apa? Tanya Sunan Prawoto Ia Kanjeng Sunan Kami datang dari panaruan Kami dari kesatuan Jolopati Kata prajurit itu Kapan kalian berangkat dari panaruan? Kami telah berlayar dua hari dua malam Kanjeng Sunan Jawab prajurit Jolopati itu lagi Berita penting apakah Yang kalian bawa dari panaruan prajurit? Apakah Kalian akan menyampaikan berita Mengenai Ayahanda Sultan Tanya Sunan Prawoto Terima kasih telah menonton!